Hai semua, kali ini saya mau unboxing DJI Osmo Pocket Mudah-mudahan video ini membantu buat teman-teman yang lagi ngincer DJI Osmo Pocket ini Hai semua, kali ini saya mau unboxing DJI Osmo Pocket Jadi mereka mempunyai versi sebelumnya yang lebih berat Dan 2018 lalu mereka mengeluarkan versi ringannya, ini dia DJI Osmo Pocket Nah DJI Osmo Pocket ini kompatibel sama Lightning dan USB-C Smartphone Jadi kalau kamu mau connecting ke smartphone, kamu harus download dulu namanya DJI Mimo App Nah setelah itu baru bisa connect ke smartphone Apa aja sih isinya? Yuk kita lihat Di dalam boxnya ini kita bakalan dapat strap seperti ini yang bisa kita pasang di hardshellnya ini Kemudian ada USB Type-C untuk chargingnya Kemudian ada buku panduannya dan tentunya ada si DJI Osmo Pocket yang ukurannya super duper kecil banget Kamu juga bakalan dapat connector yang menghubungkan si DJI Osmo ini Ke smartphone kalian Oke sebelum kita coba ini DJI Osmo Pocket Saya mau ngebahas sedikit tentang spesifikasi si DJI Osmo Pocket ini Jadi DJI Osmo Pocket ini punya dimensi 121,9 x 36,9 x 28,6 mm Which is super duper small banget Ini dengan ukuran tangan saya aja seperti ini ya teman-teman Kecil banget Dan beratnya ini sekitar 116 gram saja Benar-benar ringan Kemudian disini tuh ada 3 axis gimbal camera Which is kita gak perlu lagi gimbal untuk stabilisasi video kita Kemudian sensor kameranya ini Menggunakan 1x2.3 inch CMOS 12MP Kemudian menggunakan lensa FOF 80 degrees dan f2.0 26 mm Nah video yang dihasilkan dari DJI Osmo Pocket ini Bisa 4K dengan 30 frame per second atau 60 frame per second Atau juga video full HD dengan 120 frame per second atau slow motion Kemudian kalau untuk fotomax nya Itu bisa 4000 x 3000 pixel Nah fiturnya ini ada juga bisa untuk foto, video, slow motion, time slaps Kemudian ada panorama, active track, active track dan lain-lain Nah baterai nya ini sekitar 875 mAh Atau kalau digunakan terus menerus itu sekitar 140 menit Ya lumayan lah 2 jam lebih Kemudian layarnya ini juga touch screen Kemudian ada microphone disini Nah kalian bisa lihat gak Nah ada lubang kecil ini microphone Kemudian ada konektor lightning untuk USB-C nya disini Dan ini kalau di Kanada harganya sekitar 499,99 dolar Waktu itu saya beli lagi pas ada promo Jadi saya beli DJI Osmo Pocket Saya dapat tripod holder untuk si DJI Osmo Pocket ini Sekarang kita cobain ya Oke sekarang saya mau buka semuanya Kita harus buka dulu ini Kemudian kita buka plastiknya juga Kemudian kita buka ini Wow DJI Kemudian saya mau buka Nah ini tempat untuk konektor nya Ini Kalau kalian mau connecting ke smartphone nya Itu bisa taruh seperti ini Dan kalian bisa connecting dengan smartphone kalian disini Tapi karena saya gak akan connecting untuk sekarang Jadi ini juga bisa dibalik Jadi kita save si kepalanya ini Nah Sekarang kita coba nyalain Oke Sekarang kita mau nyalain Dan ini dia tombol nya Yuk kita nyalain Wah ini dia tampilan awalnya Karena ini touch screen kita pilih yang English ya Nah ini dia tampilannya Device ini belum aktif Karena memang saya belum aktifkan ya Nah dan baterai nya kalau baru awal-awal ini Belum apa ini namanya Belum penuh ya teman-teman Nah kalau kalian baru mulai Ini langsung 1080p per 30 fps Kemudian kita lihat apa Device not activate connect to DJI Mimo Oke Kayaknya kita harus connect ke DJI Mimo dulu Yuk kita connect it Jadi sebelum pemakaian ini Kalian harus make sure Kalau kalian udah download aplikasi DJI Mimo App Ini dia namanya ya Dan kalian bisa dapetin di Google Play atau di App Store DJI Mimo App Nah setelah itu kalian connect it dari phone ke DJI ini menggunakan si Ini connector ini ya teman-teman Dia connector nya yang type C kebetulan Handphone saya ini yang Android Jadi ini pake yang type C Nah kemudian saya udah activate it Kemudian saya juga udah upgrade firmware nya juga Nah untuk menyalakan DJI Osmo Pocket ini Ini dia tombolnya Yuk kita coba Nah ini dia Nah disini ada tombol Nah disini tuh Nah ini kan tandanya kamera ya Kalau ingin kalian ganti Dengan video Kalian cukup klik disini Satu kali saja Dan itu akan berubah menjadi video Nah kebetulan saya udah setting di 4K 50 frame per second Nah kemudian kalau misalnya Ini kan facial tracking Tapi kadang kan kita losing Apa namanya Si tracking nya ini Kalau untuk recenter itu kalian harus Pencet dua kali Dan itu bakalan recenter Nah kemudian ini kan ngadapnya ke depan Kalau kalian mau Menghadap Ke kalian Dan kalian mau start vlogging Itu kalian harus pencet tiga kali Nah kalau kalian mau vlogging itu Kalian harus pencet tiga kali There you go Dan itu bakalan flip Ke depan kalian Nah kalau mau flip lagi Tiga kali juga Nah kayak gitu teman-teman Kemudian disini tuh Ada tombol indicator nya ya Kemudian ini yang kecil Microphone nya Kemudian disini juga Microphone juga Kemudian disini Untuk type C Untuk charging nya Jadi ini Menurut saya Keren banget sih teman-teman Kalian itu Gak perlu gimbal Ini udah 4K Kemudian ringan banget Bahkan kalian bisa Naruh di pocket kalian aja Kalau dibandingin sama Handphone Saya ini Handphone saya A5 2017 ya Ukurannya itu Seperti ini Kalau kalian bisa lihat Tingginya sama Kayak handphone Dan Ini tuh kecil banget Teman-teman Nah Menurut teman-teman Gimana nih Kalian tertarik Gak buat beli ini Sekarang kita Mau ngecek apa aja sih Menu yang ada di dalamnya Kalau kita swipe ke down Itu akan ada Tombol setting Nah disini Bakalan Ketahuan Berapa persen Battery yang ada Di DJI ini Kemudian Ini untuk tilt control nya Kalian bisa On atau off kan Tapi saya on kan Kemudian Kalian bisa Calibration juga Kemudian Ini Kayak gini Kalau untuk mau Calibrate Dan kita Bakalan Tunggu Sampai Si device ini Benar-benar Calibrate Kayak gini Oke Ini udah Calibrate Kita tekan Oke Kemudian Disini juga Kita bisa Setting Auto Power off nya Teman-teman Jadi kan Kadang Untuk saving battery Kita bisa Naruh Ininya Untuk power off Ada yang 1 menit 5 menit 10 menit Dan juga 15 Menit Nah Kalau kita slide lagi Ini bakalan Ada informasi Tentang storage nya Jadi SD card nya ini Saya pakai yang 128 GB Kemudian Anti flicker nya 60 Hz Kemudian Ini Accessories nya Kita Bisa Apa ya Wireless module Dial calibration Control stick calibration Jadi Kalau kalian Mau wireless module Jadi Dia ada Extension Untuk wireless nya Bisa beli Saya Gak tau Harganya berapa Cuman Itu Jadi bisa Connect Dari DJI Ke Handphone Tanpa Menggunakan Cable Jadi Bisa Wireless Kayak gitu Nah Kalau mau Baliknya Lagi Kita Bisa Slide Atau Bisa Slide juga Kayak gini Slide Atau Kita Bisa Pencet Tombol Ini Nah Kalau kita Slide up Itu Disini Kita Bakalan Ini Untuk Facial Tracking Yang Sebelah Sini Nah Yang Ada Tanda Panah Untuk Ketengah Kita Klik Nah Itu Untuk Re-Center Tapi Ada Cara Mudah Untuk Re-Center Nah Re-Center Ini Kita Cukup Klik Tombol Sebelah Kanan Ini Dua Kali Saja Dan Itu Akan Re-Center Kita Coba Ya Nah Ini Udah Re-Center Jadi Sama Aja Kemudian Kalau Ini Untuk Flip Kamera Kita Cobain Nah Ini Bakalan Flip Ke Atas Dan Kita Coba Lagi Flip Ke Bawah Kemudian Kalau Disini Ini Bisa Untuk Fast Flow Atau Slow Follow Untuk Slow Fast Jadi Kalau Mungkin Kalau Untuk Digunakan Pas Kita Lari Atau Jalan Itu Kita Setting Disini Nah Kemudian Kalau Ini Tilt Lock Jadi Kalau Misalnya Kamu Tidak Mau Facial Tracking Jadi Bisa Tilt Lock Ini Tapi Follow Tilt Lock Atau FDV Atau Follow Kalau Saya Follow Aja Biar Tracking Mukanya Jadi Muka Kita Tidak Akan Khawatir Kalau Kita Autoframe Nah Kemudian Kalau Kalian Klik Disini Itu Kalian Bisa Atur Si Videonya Ini Kalian Mau Atur Mau Pakai Yang 4K 2.7K Atau 1080 1080 Dan FPS Kalian Bisa Tentuin Sendiri Saya Ncoba Pake 4K Yang 30 Atau Yang 50 Nah Kemudian Setelah Itu Ada Pilihan Slow Motion Ada Time Lapse Panorama Dan Dan Lain Nah Kalau Yang Pano Ada Yang Bisa 180 Atau 3x3 Nah Itu Aja Si Menu Di Dalam Dan Kayaknya Nggak Ribet Mudah Banget Untuk Dipelajari Dan Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Ya Teman Teman Oh Ya Saya Lupa Tadi Disini Ada Micro Memory SD Card Yang Bisa Kalian Masukin Kesini Karena Sebelum Update Firmware Itu Pasti Mereka Minta Si Memory Card Ini Karena Kalau Nggak Terisi Nggak Bakalan Bisa Download Juga Jadi Menurut Kalian Gimana Nih Si Kecil Emote Yang Bisa 4K Ini Keren Kan Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Video Ini Makasih Banyak Sebelumnya Thumbs Up Buat Kalian Yang Suka Dan Silahkan Di Share Jika Kalian Suka Juga Dan Buat Teman Teman Yang Baru Di Video Di Channel Kita Ini Jangan Lupa Di Subscribe Like Share And Comment See you On the Next Video Bye Bye Sekali Lagi Makasih Banyak Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Di Subscribe Like Share And Comment See you On the Next Video Bye Bye